Di duga menipu mantan pramugari 108 juta rupiah, polisi gadungan ditangkap tim reskim Polres Sleman, Yogyakarta. Lelaki berusia 42 tahun ini kepingin jadi anggota polisi sejak kesil. Namun niatan itu kandas setelah dirinya tak diterima menjadi anggota poli. Belakangan pria yang tinggal di kawasan Bantul tersebut mengaku sebagai anggota polisi yang bertugas di salah satu polsek di kota Yogyakarta. Alhasil dirinya bisa meraup uang hingga ratusan juta rupiah dari korban yang merupakan mantan pramugari di salah satu maskapai penerbangan. Mulanya antara korban dan pelaku saling berkenalan dalam sebuah aplikasi media sosial pada tahun 2020 lalu. Seiring mengenakan atribut polisi untuk mengecoh sang mantan pramugari pun kepincut hingga menyerahkan uang hingga mencapai 108 juta rupiah kepada pelaku. Kepada korban pelaku ini mengaku ingin mengembangkan usaha rental mobil miliknya. Merasa dirinya menjadi korban penipuan akhirnya wanita berparas cantik itu pun melaporkan ke polisi. Kasat Reskim Pores Leman AKP Denny Irwansah mengatakan pelaku berhasil ditangkap pada Rabu 18 Agustus 2021 di kawasan terbang Yogyakarta. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Witanto, Sleman, Yogyakarta Sleman, Yogyakarta Sleman, Yogyakarta